Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar kembali pada mata kuliah model linier Kali ini kita lanjutkan pada pembahasan tentang pendugaan model tidak berpangkat penuh Pada kesempatan ini kita akan latihan mengenai model linier tidak berpangkat penuh Kemudian reparameterisasi dan matrik kebalikan umum Kita menggunakan satu kasus soal nanti akan ditanyakan banyak hal Kita lihat soalnya suatu percobaan menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor Dengan dua perlakuan dan tiga ulangan ya Dua perlakuan dan tiga ulangan Tuliskan model linier dari rancangan ini Kemudian nyatakan model tersebut dalam bentuk matriks Berarti kalau diminta begini Model linier yang dimaksud ini adalah model linier masih dalam bentuk IJ Yaitu model linier untuk pengamatan Kemudian baru kita transformasi atau kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks Nah jadi pertama kita misalkan dulu I adalah indeks perlakuan J adalah indeks ulangan Maka model liniernya adalah YIJ sama dengan Mu plus tau I plus epsilon IJ Dimana I nya 1 sampai 2 J nya 1 sampai 3 Dari persamaan ini Kemudian kita bikin model untuk setiap pengamatan Tadi I nya adalah 1 sampai 2 Dan J nya adalah 1, 2, 3 Jadi disini Y satu satu sama dengan Mu plus tau satu plus epsilon Satu satu Dan seterusnya Ini untuk yang I nya sama dengan satu Dan ini untuk yang I nya sama dengan dua ya Ini perlakuan satu Ini untuk perlakuan dua Dari sini kita bawa ke dalam bentuk matriks Jadi pengamatannya ini jadi vektor Y Ya ini jadi vektor Y Kemudian Persamaan ini Kita buat menjadi perkalian matrik Matrik apa dikali dengan vektor beta gitu ya Karena kita punya dua perlakuan Artinya kita punya tau satu dan tau dua Selain tau satu dan tau dua Ada rataan umum Berarti ada vektor Mu Nah sehingga Parameter kita isinya adalah Mu Tau satu dan tau dua Seperti ini Jadi ini adalah Vektor parameter beta Kemudian Supaya hasilnya menjadi seperti ini Maka bentuk matriks Ini namanya matrik rancangan X Satu 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 sebanyak enam kali ya Terus ini Satu 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 sebanyak tiga kali Karena ulangannya tiga ya Dan yang ini juga demikian Intinya X dikalikan beta Itu hasilnya ini Kemudian Plus epsilon nya ya Sehingga Model dalam bentuk matrik adalah Y sama dengan XB plus epsilon Dengan Y nya yang ini X nya ini Beta nya ini Dan E epsilon nya ini Kemudian yang kedua Diminta menentukan Determinan matrik X aksen X Nah karena X nya ini Maka X aksen X nya adalah ini Nah ini juga bisa diperhatikan ya Formula dari X aksen X Kalau rancangannya Satu faktor acak lengkap Atau klasifikasi satu arah Maka ini adalah M Ini M1 Ini M2 Ini juga begitu Jadi M M1 M2 M1 M2 M1 0 0 M2 Ini ya Nah dari matrik ini Kita lakukan Aturan sorus Untuk mendapatkan Determinan Ya Seperti biasa Ini ditambahkan 6 3 3 3 3 0 Kali 6 Kali 3 Kali 3 Ini Tepatnya 3 kali 0 Kali 3 Ini Kemudian 3 kali 3 Kali 0 Dapatlah ini Kemudian Ini ya 3 kali 3 Kali 3 0 kali 0 Kali 6 Kemudian 3 kali 3 Kali 3 Nah ini Kalau dihitung Hasilnya adalah 0 Jadi Determinan dari X aksen X Adalah 0 Kemudian Pertanyaan ketiga Adalah Apakah Matriks X aksen X Simular Atau non-simular Kenapa Jadi kita lihat dulu Definisi singular Jadi Matriks X aksen X Simular Jika Determinan dari X aksen X Atau Ini Notasinya Sama dengan 0 Nah Kita telah Peroleh pada Jawaban 2 Bahwa Determinan X aksen X Itu adalah 0 Dengan demikian X aksen X Merupakan Matriks Simular Nah Pertanyaan yang keempat Tentukan rank dari X aksen X Dari rank matriks tersebut Apakah model diatas Merupakan model Berpangkat penuh Kita ingat catatannya Bahwa Menentukan Rank X aksen X Itu Bisa dengan Menggunakan Operasi baris dasar Nah Prinsipnya adalah Mentransformasi Matriks X aksen X Menjadi X aksen X Bintang Misalnya ya Notasinya Sedemikian Sehingga Baris-baris Matriks Hasil transformasi Tadi Tidak dapat Lagi Dibuat Menjadi Vektor 0 Rank X aksen X Adalah Banyaknya Baris X aksen X Bintang Yang bukan Merupakan Vektor 0 Nah Ini adalah Kunci Dari Cara Menentukan Rank Matriks Menggunakan Operasi Baris Dasar Atau Operasi Baris Elementar Kita mulai Dari Matrix X Aksen X Operasi Yang pertama Kita operasikan Baris yang ketiga Ini Kita akan Mencoba Mengenolkan Baris ketiga Jadi Kita buat dulu Bagaimana Supaya Elemen ini Menjadi 0 Nah Tentunya Dengan cara Mengurangkan Baris ketiga Ini Dengan Baris Kedua Jadi Lakukan Operasi Pertama B3 Dikurang B2 Nah Sehingga Hasilnya 0 3 Kurang 3 0 0 Kurang 3 Jadi Min 3 3 Dikurang 0 Jadi 3 Sehingga Baris ketiga Menjadi Seperti ini Sekarang Kita Lakukan Operasi Pada Baris Kedua Nah Bagaimana Supaya Ini Menjadi 0 Jadi Pertama Tama Arahkan Dulu Di Bagian Sini Matrix X X Aksen X Itu Menjadi 0 Nah Supaya Ini Menjadi 0 Maka Bisa Dilakukan Dengan 2 D2 2 Dikali Baris Kedua Dikurang Dengan Baris Pertama Jadi Ini Menjadi 0 Kemudian Ini Tetap 3 2 Dikali 3 6 Dikurang 3 Tetap 3 Kemudian 2 Dikali 0 Itu 0 Dikurang 3 Jadi Min 3 Sehingga Melalui Operasi Baris Kedua Ini Dihasilkan Baris Matrix 0 3 Min 3 Nah Sekarang Sudah Kelihatan Polanya Bahwa Baris Kedua Dan Baris Ketiga Itu Tidak Bebas Linier Dan Baris Ketiga Ini Bisa Kita Nolkan Dengan Cara Menjumlahkannya Dengan Baris Kedua Jadi B3 Plus B2 0 Tambah 0 Min 3 Tambah 3 3 Tambah Min 3 Jadi Menjadi 0 Nah Setelah Ini Menjadi 0 Apakah Bisa Lagi Kita Menganolkan Baris Lainnya Kita Lihat Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Di Di Nol Nolkan Karena Dia Sudah Bebas Linier Jadi Karena Terdapat Dua Baris Matrix X Aksen X Yang Bukan Merupakan Vektor 0 Maka Rank Dari X Aksen X Adalah 2 Sekarang Pertanyaan Nomor 5 Bila Diketahui X Aksen Y Adalah 12 75 Tuliskan Persamaan Normal Dari Model Tersebut Persamaan Normal Itu Adalah X Aksen X B Vektor B Sama Dengan X Aksen Y Dimana B Ini Penduga Dari Vektor Beta Jadi Isinya Adalah Mu Duga Tau Satu Duga Dan Tau Duga Masukkan X Aksen X Dan X Y Nah Kalau Ini Dijabarkan Hasilnya Menjadi Seperti Ini Adalah Persamaan Normal Dari Model Linear Dalam Kasus Ini Pertanyaan Selanjutnya Adalah Tunjukkan Bahwa Persamaan Normal Tersebut Adalah Konsisten Jadi Kita Disuruh Menunjukkan Kekonsistensian Persamaan Normal Untuk Model RAL Satu Faktor Atau Klasifikasi Satu Arah Bagaimana Menunjukkan Persamaan Ini Konsisten Kita Ingat Dulu Apa Syarat Suatu Persamaan Dikatakan Konsisten Yaitu Persamaan AX Sama Dengan G Disebut Konsisten Jika Dan Hanya Jika Reng A Gandeng G Sama Dengan Reng A Dimana A Ini Adalah Matrik Kemudian X Adalah Vektor G Juga Vektor Karena Kita Diminta Untuk Menentukan Konsistensi Persamaan Normal Maka Dari Sini Dari Catatan Ini Kita Bisa Tuliskan Bahwa Persamaan Normal X Aksen X B X Y Ini Akan Konsisten Jika Reng Dari X X Gandeng X Y Y Y Vektor Sama Dengan Reng Dari X X Sekarang Akan Dicari Reng Dari X X Gandeng X Y Jadi Kita Mulai Dari Matrik Gandeng Ini Jadi Kita Punya Matrik Gandeng Seperti Ini Jadi Kita Akan Mencoba Menganolkan Baris Ketiga Ini Bagaimana Supaya S3 Ini Menjadi 0 Operasinya Masih Serupa Dengan Mencari Reng X Aksen X Yang Tadi Jadi Dan Seterusnya Ini Silahkan Nanti Ditelusuri Satu Satu Diperoleh Hasil Seperti Ini Kita Lihat Bahwa Baris Ketiga Sudah 0 Tapi Baris Kedua Dan Kesatu Ini Tidak Bisa Lagi Dibuat 0 Sehingga Terdapat Dua Buah Baris Dari Matrik Hasil OBD Ini Yang Bukan Merupakan Vektor Nol Maka Kita Katakan Reng Dari Matrik Gandeng Ini Adalah Dua Dari Jawaban Nomor Empat Tadi Diperoleh Reng X Aksen X Dua Sedangkan Tadi Reng X Aksen X Gandeng X Y Juga Dua Jadi Reng Matrik Gandeng Sama Dengan Reng X Aksen X Y Y Y Y Y Y Dengan Demikian Persamaan Normal X Aksen X B Sama Dengan X Y Konsisten Nah Ini adalah Cara Menunjukkan Kekonsistenan Dari Persamaan Normal Untuk Rancangan Tertentu Jadi Kita Benar-benar Harus Mencari Reng Dari Matriks Yang Basang Kuten Sesungguhnya Kita Juga Bisa Membuktikan Konsistensi Dari Persamaan Normal Secara Umum Tentunya Ini Menggunakan Bukti-bukti Teoritis Silahkan Dicoba Pertanyaan Ketujuh Apakah Persamaan Tersebut Memiliki Solusi Jika Ia Tentukan Solusi Persamaan Normal Tersebut Dengan Melakukan Reparameterisasi Yang Sesuai Dan Tunjukkan Reng Dari Matriks Rancangan X Dari Model Reparameterisasi Nah Kita Berangkat Dari Model Umumnya Jadi Dari Model Y I J Sama Dengan Mu Plus Tau I Plus E I J Kita Dapat Melakukan Reparameterisasi Yang Sesuai Dengan Mu I Sama Dengan Mu Plus Tau I Jadi Yang Ini Kita Jadikan Mu I Sehingga Model Reparameterisasi Menjadi Y I J Sama Dengan Mu I Plus E I J Dimana I 1-2 J 1-3 Model Reparameterisasi Untuk setiap Pengamatan Adalah Seperti Ini Ini Kemudian Kita Susun Dalam Bentuk Matrix Sehingga Diperolehlah Model Seperti Ini Y Sama Dengan X B B B Plus E Jadi Nuliskan Vektor Ini Kalau Tidak Menggunakan Garis Di Bawah Dari Model Setiap Pengamatan Ini Disusun Model Dalam Bentuk Matrix Sebagai Berikut Sekarang Kita Lihat Rank Dari Matrix X Yang Baru Atau X Bintang Ini Matrix X Jadi Rank Suatu Matrix Itu Adalah Minimum Dari Banyaknya Baris Atau Kolom Yang Bebas Linear Nah Ini Antara Baris Dengan Kolom Yang Minimum Yang Paling Kecil Adalah Kolom Nah Ini Banyaknya Kolom Itu Lebih Kecil Dari Banyaknya Baris Jadi Kita Lihat Kolom Nah Kolom Kolom Ini Ternyata Sudah Bebas Linear Karena Itulah Rank Dari Matrix X Bintang Itu Sama Dengan 2 Artinya Bahwa Matrix X Yang Baru Ini Adalah Matrix Yang Memiliki Rank Penuh Atau Berpangkat Penuh Jadi Setelah Dilakukan Reparameterisasi Model Menjadi Berpangkat Penuh Jadi Menentukan Model Linear Ini Berpangkat Penuh Atau Tidak Berpangkat Penuh Dilihat Dari Rank Matrix X Atau Matrix X Aksen X Karena Rank Dari X Aksen X Itu Sama Dengan Rank Dari Matrix X Selanjutnya Solusi Dari Model Reparameterisasi Adalah Seperti Ini Sama Halnya Dengan Model Yang Sebelumnya Hanya Saja Disini Ada Notasi Bintang Artinya Disini Pake X Yang Dari Model Reparameterisasi Kemudian Kita Hitung X Aksen X Hasilnya Ini X Aksen X Inverse Ini Karena Model Berpangkat Penuh Jadi Disini Adalah Inverse Kemudian Kita Hitung Dapatlah B Ini Berarti Yang Ini Adalah Mu 1 Duga Ini Adalah Mu 2 Duga Yang Kedelapan Kita Diminta Menentukan Dua Buah Matrix Kebalikan Umum Dari Matrix X Aksen X Langkah Menentukan Matrix Kebalikan Umum Ini Adalah Memilih Minor Dari Matrix Asal Dimana Minor Itu Adalah Anak Matrix Yang Utamanya Yang Berpangkat Penuh Jadi Disini Untuk Matrix Kebalikan Umum Yang Pertama Kita Ambil Minor Yang Ini Yang Umum Kita Gunakan Yang Sangat Mudah Perhitungannya Kita Ambil Minor Ini Kita Tahu Ini Adalah Matrix Yang Berpangkat Penuh Kemudian Setelah Kita Mengambil Minor Kita Hitung Inverse Minor Lalu Ditranspose Jadi Kita Hitung Inverse Kemudian Ditranspose Menjadi Seperti Ini Kebetulan Sama Antara Matrix Inverse Dengan Matrix Transpose Inverse Kemudian Menggantikan M1 Dalam Matrix X Aksen X Dengan M1 Inverse Transpose Jadi Tadi Kita Punya Matrix Asalnya Itu Kan Berukuran 3x3 Templokin M1 Inverse Transpose Ini Ke Matrix Asal Nah Setelah Itu Elemen Yang Lain Diganti Dengan 0 Jadi Sehingga Yang Ini 0 0 Semua Yang Ini Adalah M1 Inverse Transpose Kemudian Transpose Matrix Ini Sehingga Diperoleh Matrix Kebalikan Umum Jadi Ini Matrix Kebalikan Umum Yang Pertama Kebetulan Transpose Transpose Sama Dengan Matrix Yang Awalnya Tadi Kita Tentukan Matrix Kebalikan Umum Yang Kedua Dengan Mengambil Minor M2 Yang Ini Setelah Dapat M2 Di Inverse Kemudian Dapat Transpose Ini Adalah Seperti Ini Ini Kebetulan Juga Transpose Dari Inverse Masih Sama Kemudian Ini Kita Templokin Ke Matrix Asalnya Ini Tadi Kemudian Elemen Yang Lain Diganti Dengan 0 Jadi Yang Matrix Ini Kita Ganti Dengan 0 1 3 3 3 3 3 3 3 Yang Lainnya Di Nol Sehingga Menjadi Seperti Ini Lalu Matrix Ini Di Transpose Sehingga Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Transpose Berbeda Dengan Matrix Yang Ininya Nah Inilah Si Mku 2 Jadi Ini Adalah X Aksen X Conditional Inverse Yang Kedua Nah Teman-teman Silahkan Mencoba Dengan Mengambil Minor Misalnya Boleh Yang Ini Boleh Juga Yang Ini Dan Nanti Silahkan Dicek Hasilnya Seperti Apa Mku Selanjutnya Kita diminta Untuk Mencari Solusi Dari Persamaan Normal Berdasarkan Matrix Kebalikan Umum Yang Diperoleh Dari Pertanyaan Nomor 8 Jadi Tadi Kita Punya Dua Buah Mku Jadi Disini Mku 1 Ini Mku 2 Masukkan Kesini Ternyata Hasilnya Untuk B Yang Kesatu Itu Adalah 0 7 Per 3 5 Per 3 Berarti Ini Tadi Adalah New Duga Untuk Yang Pertama Yang Ini Adalah Tau 1 Duga Yang Ini Adalah Tau 2 Duga Begitu Juga Yang Ini Ini Beta Duga 2 Atau B 2 Diperoleh Dari Matrik Kebalikan Umum Yang Kedua Nah Ini Hasilnya Dan Ternyata Kalau Menggunakan Matrik Kebalikan Umum Yang Seperti Ini Tadi Yang Ini Diperoleh Bahwa B 1 Itu Tidak Sama Dengan B 2 Jadi Karena Matrik Kebalikan Umum Ini Tidak Unik M K U Ini Tidak Unik Artinya Tidak Bernilai Tunggal Maka Dugaan Dari Beta B Ini Juga Tidak Unik Nah Karena Itu Di Dalam Perancangan Percobaan Kita Tidak Interes Pada B Atau Dugaan Dari Parameternya Lalu Apa Yang Memiliki Nilai Unik Nah Ini Akan Kita Bahas Pada Latihan Soal Soal Berikutnya Sekian Dulu Alhamdulillah Kita Telah Menyelesaikan Pembahasan Soal Soal Mengenai Pendugaan Parameter Dari Model Tidak Berpangkat Penuh Selamat Berlatih Soal Soal Yang Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Sama Dari Shet G Tidak Soal Budi covers